Intro Halo selamat malam pemirsa Senang sekali saya Nabila Putri akan menemani anda dalam WIB Waktu Indonesia Sebelum saya memanggil motivator saya saya mau nanya dulu apa kabar pemirsa yang hadir di studio nih kelihatan mukanya ceria-ceria banget ya antara ceria sama lemes ya Kang Denny apa kabar balik-balik baik-baik ini kan momen berbahagia momen lebaran kenapa padahal lemes sih abis bagi-bagi THR ya pulang kampung kasihan Kang Denny nggak pulang kampung abis ketemu Raul Raul siapa Raul lemes aduh eh tapi Raul lemes itu kan gagah gitu ya nggak jauh beda sama motivator saya orangnya gagah mengemaskan dan selalu dirindukan langsung saja kita panggilkan ini dia Cak Lantai saya mau ucapkan selamat tidur Fitri ya bagi yang merayakan saya Cak Lantai memohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian dan juga pada pemirsa di rumah kalau mungkin selama ini ada sesuatu yang tidak berkenan baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja terutama teman-teman yang hadir di sini Kang Denny Bedu mungkin selama ini sering Akbar juga Pepi ya sering saya bikin emosi Bapak Pak pamitan mau pindahan Pak ini saat yang paling tepat untuk bermanfaat tidak tuanya kayak serah terima jabatan ini pakai kok kemana gitu pada intinya kita harus saling memaafkan bagaimana kalau kita bahas tentang saling Pemaaf sifat pemaaf ini kita langsung aja bicara pemaaf Pak taulah orang yang memberikan maaf itu pemaaf orang yang tidak mudah memberikan maaf pendendang Oh ya enggak lah Pak orang memberi maaf pemaaf orang ngasih duit penduduk masa orang yang ngasih menderita penderita ini kalau caranya gini Delfitri bisa lebih deket lagi nih harus cepet-cepet minta maaf lagi kan Bapak tadi yang ngomong sendiri itu gak letter look pemaaf jadi memberi maaf pemaaf penduduk berarti yang memberi palu itu pemalu dong masa yang memberi palunya pemalu ini kasih kasih pemalu itu orang yang punya sifat malu bukan pemberi palu ini kasih-gasih contoh ya jadi yang penting apa sih ciri-ciri orang pemaaf dan tidak itu gampang sekali dilihat dari ciri-cirinya yang pertama kalau punya masalah dengan teman ini kira ciri pemaaf itu kalau punya masalah dengan teman hari ini besok itu dia sudah apa ya melupakan memulai semuanya dari awal lagi wah bener dong Ca kalau udah masalah ribut terus besoknya udah yaudahlah kita baikan lagi gitu gini gini anda susah dikasih tau ya misalnya ini kita berteman terus hari ini kita berantem kamu ada salah dengan saya besoknya begitu ketemu mulai dari nol lagi saya udah gak mau masalah mulai dari awal eh siapa namanya kenalan lagi eh itu lupa dong namanya masa masa mulai dari awal sampai mulai proses kenalan lagi dari awal loh ya mana ada bapak ngisi solar mulai dari nol itu maksudnya nah jadi dia itu orangnya gampang sekali pak itu maksudnya menghapus menghapus permasalahan persoalan-persoalan pak bukan menghapus ingatan beda ini ya itu ya itu ya itu ya itu ciri yang kedua orang pemaaf itu kalau dia apa-apain dia terima gak membalas jadi kalau ada temen anda anda whatsapp anda bpm anda sms dia nerima gak balas-balas ya itu pemaaf begitu ya dia nerima gak gak membalas itu bukan pemaaf pak apa itu pemalas kalau itu nah paham ya jadi kalau punya temen seperti itu nah orang pemaaf itu adalah kalau tidak punya maaf orang pemaaf itu tidak punya maaf justru banyak maafnya pak yang dia beli yang bisa berikan pada orang lain maaf kok diberi orang pemaaf itu kalau tidak punya tidak punya maaf ini saking banyaknya rasa maaf bisa memberikan maaf pada semua orang pak bisa maaf ya saya maaf kau malah gak punya maaf berarti obral dong dia dia obral kalau banyak pemaaf itu kalau tidak punya punya gini misalnya saya ini pemaaf bisa anda pinjem duit ca pinjem duit dong ca 500 ribu aja deh waduh maaf aku gak punya jadi kalau gak punya dia tidak punya maaf dia tidak punya maaf yang keempat itu pemaaf tidak pernah menyimpan maafnya jadi gini kalau gak pelit maaf jadi kalau dia tidak punya kan minta maaf nih iya kan iya kalau tidak punya minta maaf kalau sudah dikirim beri maaf dia gak nyimpen dibagi-bagi ke orang ada yang minta dikasih jadi gitu gak pernah nyimpen maaf maaf kan bisa dibagi-bagi gitu aja lho bisa anda kan minta maaf iya kalau gak saya beri berarti saya gak mau berbagi coba kamu minta maaf ini gak sampai ngomong karena kita sudah berbahama-bahapan bagaimana kalau kita seru-seruan lagi seru-seru dulu ini gimana kita makan ketupat akan disitu dulu itu ide bagus ya sambil menunggu mereka ini cuma gambar dimakan maksudnya sambil menunggu mereka setuju atau tidak kita seru-seruan bukan kita seru-seruan kita kan memain tetes teka-teki ini ada sesuatu yang sedikit berbeda di momen spesial ini bedu sudah mulai menahan diri biasanya selalu berdampingan dengan wanita-wanita cantik sekarang dia memilih akbar sebagai pasangan itu sekali-sekali pak udah bosen dia sama yang cantik-cantik kita kali ini akan kasih pasangan yang cantik buat Kang Denny biar lebih bersemangat tapi sebelumnya kita beri kesempatan untuk pemirsa di rumah ini yang ingin mendapatkan 500 ribu rupiah dipotong pajak dari WIB silahkan jawab pertanyaan kita jawabannya ada 8 kotak huruf kelima A huruf kelima A 8 kotak huruf kelima A pertanyaannya ketupat lebih enak kalau dimakan dengan titik-titik titik-titik ya silahkan kirim jawaban anda ke at WIB underscorenya dengan hashtag WIB underscore lebaran nah kita punya hadiah 500 ribu rupiah oke jahat ini kita akan memanggirkan seorang wanita cantik mendamping Kang Denny malam hari ini siapa dia? siapa? siapa saja kita panggirkan ini dia Fanny Gasani yaaah 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 TTS kali ini katanya ada yang berbeda ya Oh beda karena ini spesial lebaran makanya aturan TTS juga aturan spesial lebaran jadi TTSnya hampir sama hanya beda jumlahnya karena dulu terlalu banyak soalnya ini kita kurangi soalnya supaya tidak emosinya tidak berlebihan satu jawaban benar seratus jawaban salah tidak mendapat nilai tidak menjawab berarti tidak tahu mengganggu ketatipan kuis dikurangi 50 tidak mengganggu tidak ditambah nilai ya iyalah berbeda ya Enggak emosi maka lontong buat mereka ini kita punya dia spesial kalau bisa memenang apa adanya silahkan bum Alex teka-teki sulit dan kata misteri sebagai rintangan anda bila berhasil hadiah beasiswa sekolah gratis yang dipersembahkan oleh pasta gigi rasa obat pepsida pahitnya bikin gigi anda sehat silahkan bawa pulang bisa ya itu kan biasanya pasta gigi justru mencari kesegaran masalah-masalah pahit rasanya pahit tapi baunya oh aku wangi-wangi busuk kita mulai saja tetes kita apa ini tetes lemparan kita kita beri teman-teman iya kita akan beri kata bantu kira-kira kata bantunya apa dan dimana di situ lemparan pemaaf kita beri sesuai dengan saat Idul Fitri pemaaf siap kesempatan untuk Pani silahkan Pani pilih yang mana Pak nggak perlu disamperin Cak dari sini juga dia denger Cak takutnya kalau nggak saya samperin dia nyamperin ke sini oh iya betul mendingkah ajalah depanabila cemburu-cemburu terserah ditukar kalau dia nyamperin ke sini silahkan nomor berapa yang dipilih Hai empat iya empat menurun empat menurun empat menurun empat menurun ada tujuh kota huruf kedua E mobil yang rusak dan penyok-penyok biasanya dibawa ke mobil yang rusak dan penyok-penyok bengkel rusak yaudah nggak apa-apa deh apa bengkel bengkel kita kunci apakah dibawa ke bengkel jangan digituin sekarang maaf loh ini maaf loh ini bengkel dibawa ke 3 2 1 dibawa kelemahan keberatan Pak keberatan Iya kita kunci apakah mobil yang rusak dan penyok-penyok biasanya dibawa ke beratan nggak benar keberatan ah salah mobil yang rusak dan penyok-penyok biasanya dibawa ke cengok-penyok ini penyok-penyok itu penyok-penyoknya dulu baru dibawa ke cengok-penyok baru penyok-penyok nggak menurut anda atau mobil diem-diem penyok kan diem aja nih terus ketabrak salahnya apa mobil diem ditabrak tuh kan ada memang gitu Pak salahnya apa Pak ya nggak ada masalahnya nggak ada soalnya kok anda tabrak jahat kata senggol yang bapak gula-gula disini tidak selamanya menyebabkan penyok Pak pasar dong harusnya coba anda di konser dangdut bawa mobil ke lapangan senggol yang nonton kalau nggak penyok taruhan ayo sama orang-orang yang mobilnya digebukin juga pecah adanya makanya anda bilang mau jendang tuh tadi yang dibahas apa kenapa anda bahas orang tempat lebah menyimpan madunya di tempat lebah menyimpan madu ditakuti tim A silahkan apa tempat lebah menyimpan madu di 3 2 1 silahkan jauh di kantor ikut aja menyimpan madu di kantor apakah itu jawabannya sarangnya itu kantornya dia itu buat lebah ah salah tempat lebah menyimpan madu di satunya ini dia jawabannya dibangun itu lebahnya itu nggak sembarangan tempat menyimpan madunya itu dibangun sedemikian rupa menjadi sebuah tempat yang paling nyaman untuk Oh Bapak dari tadi dibalik terus logikanya Pak di eh di senggol dibangun jadi di belakang dia Pak gue bukan dong ini dibangun dibangun ya kan emang selama ini tempat lebah menyimpan madu nah itu dibangun berarti tempat lebahnya itu tidur karena harus dibangun kenapa kan nggak usah dong itu dibangunin kalau kita membuat sebuah bangunan dibangun artinya ada orang yang bekerja kan ada dibangunan yang bangun sarang lebah tuh siapa ya lo pakai sendiri lo pakai sendiri lah pakai apa semen pakai apa membangun harus lalu pakai semen anda ini sama lebah aja kalah tanpa semen lebah bisa membangun rumah tuh aja anda butuh semen harusnya rumah anda jangan pakai semen pakai apa biar anda disebut lebah sarang lebah itu awalnya di pohon nggak ada tiba-tiba ada emang dia bawa ngungung ditempel dicantolin enggak bangun bro satu mendatar satu mendatar Wah gampang lebaran ini lebaran ada sepuluh kotak kue yang rasanya manis manis warnanya putih disajikan saat lebaran ayo tiga dua satu mirip lilin mirip lilin apakah jawabannya mirip lilin kue yang warnanya putih habis ada gulanya disajikan saat lebaran masuk mulut masalah kue yang rasanya manis dan warnanya putih disajikan saat lebaran masuk mulut rasanya bener dari buka jawabannya kue yang rasanya manis dan warnanya putih disajikan saat lebaran dari toples pake toples pake toples pake piring kaleng juga bisa kaleng harus pake toples pake toples weh ngomong didenggerin dong kita ini buat silat pake toples Pak, bukan itu makanan kucing, Pak. Dikasih tau biar habis dulu. Lidah kucingnya, sebenarnya lidah kucingnya Pak ya? Lidah kucingnya, kucing-kucingnya juga masih ada. Tapi kan gak selalu di toples, Pak. Maksud saya, Pak. Diloyang kan bisa ya, diloyang. Sopan gak nih? Eh, keluarga dateng... Bawa loyang. Nih, makan tuh. Pizza di loyang. Pizza di loyang. Gak dong, pizza juga udah dipilih. Di piring. Kadang gini, kadang gini. Dihambilin di piring. Anda lebaran gak sopan di rumah orang. Maksudnya, dimakan di piring. Dimakan di piring, ya terserah. Tapi kan tetep pakai toples kuenya, nyimpennya itu. Karena sekarang ini zaman sekarang, mohon maaf. Ini bukan masalah kita menilai orang atau apa. Tapi semakin malas orang membuat kue sendiri saat lebaran. Karena kesibukan, biasanya beli jadi. Nah, kalau beli jadi tuh biasanya ditaruh di toples. Gak ada beri putri salju. Berapa? Tiga karung. Pak. Saya pernah beli yang kilohan, Pak. Ditaruh plastik gak pakai toples. Ya, tapi mas kamu sediain ketemu kan pakai toples. Masih aja pasti ketemu kan pakai toples. Yakin. Yakin gitu. Oh, masa yang gak ada tamunya, Pak. Tenang, Ci. Aku beli. Odo, odo. Odo gak ditaruh di toples. Odo. Ayo, 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 odo. Wih, saya dong, dan kita dong. Timnya, TIB. Hmm? Dua menurun, Pak. Dua menurun. Yang biasa dipukul untuk menunjukkan waktu berbuka. Beduk, beduk. Beduk. Tiga. Dua. Satu. Lebam, Pak. Lebam. ketok yang biasa dipukul untuk menunjukkan waktu berbuka kuasa yang biasa setelah yang satunya badan kita disebut tubuh eh eh benar tubuh silahkan terima kasih telah menonton!